lebih baik Saina membersihkan diri saja dulu nanti malam saja kita bicara sekalian Pak Jandra makan malam di rumah gimana jawab Bapak menyambut ucapan Mama emm boleh juga pasti Saina dia dan Hakim sama-sama capek pertemuan kita pun sudah lama lebih baik kami pulang saja dulu jangan malam inilah lain kali saja kita makan malamnya bukan begitu lebih baik mah papa Mas Hakim bertanya pada istrinya Iya papa benar lebih baik kami pulang saja dulu Hakim juga pastinya sangat lelah jawab Ibunda Mas Hakim aku hanya terdiam sedikit mengumbar senyum meskipun terasa amat lelah ya sudah kalau memang begitu keputusannya kami tidak bisa memaksa ucap papa menanggapi perkataan papa Mas Hakim Hai baiklah kalau begitu kami langsung pamit terima kasih atas jamuan sore ini semoga lain lain kali bisa lebih sering mampir silaturahmi seperti ini Ibunda Mas Hakim memeluk Mama lalu setelahnya beliau memelukku sementara itu papa menyelami papanya Mas Hakim Hai pandangan ini tak sengaja tertuju pada Mas Hakim yang ternyata saya juga menatap ke arahku ku ku balas senyumnya lalu mengantar mereka sampai ke teras lambaian tangan melepas kepergian keluarga itu hingga menghilang dari pandangan Hai aku izin masuk ke dalam ya pamitku pada mama dan papa iya pergilah langkah pun tertuju menuju ke kamar untuk mencucikan diri setelah selesai aku berniat menemui Talita yang masih bersama sus di kamarnya tapi pintu kamar yang terketuk berhasil mengurungkan niat itu Hai maha Aak boleh masuk suara Aak terdengar dibalik pintu boleh sayang Aak pun masuk ke kamar dengan pembawaan lesu ada apa sayang tampaknya lesu sangat dia hanya menatapku tanpa kata lalu tubuhnya berbaring di atas ranjang dan memeluk bantal Hai ada apa nak dia masih tak menjawab tapi tangannya tampak memukul-mukul bantal melihat sikapnya tak biasa aku ikut duduk dan memegang kedua tangan itu matanya kini menatapku tapi lama-lama kedua netra sulungku justru dipenuhi jairan hingga bejala tangisnya Hai kenapa sayang ada apa cerita ke mama Aak masih menggeleng ada yang memukulmu di sekolah dia tetap menggeleng ada yang mengambil barang milikmu Aak tetap aja menggeleng jadi kenapa nak ayo ngomong supaya semua tahu masalah yang sedang kamu alami itu seperti apa kali ini Aak seperti ingin berkata ayo nak katakanlah Hai ku coba memancing dan membuatnya rileks agar mau mengungkapkan perasaan hingga kata itu keluar Hai jangan menikah lagi mah dek sesuatu seperti menusuk dada ini dengan kuat Hai apa Aak juga sudah bisa membaca perihal keinginan Mas Hakim melamarku tapi siapa yang memberitahu padanya Hai maksud Aak apa sayang jangan menikah dengan Om Hakim ma aku nggak mau ayah baru Aak aku cuma mau Papa Rian ucapnya diselingi isakan ku beluk tubuhnya yang terasa terkunceng mama nggak akan menikah dengan siapapun Aak jangan takut ya tapi tadi aku dengar opa bicara sama Pak Chandra katanya Om Hakim pengen nikah sama mama Aak nggak mau mah punya papa baru Aak kasihan sama Papa Rian Hai ada yang menyayat-nyayat hati ini beriku rasa mendengar permohonan sulungku ini ternyata memang benar perpisahan adalah kesalahan terbesar yang diperbuat oleh orang tua kepada putra-putri mereka seharusnya baik suami atau istri bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk berpisah tapi jauh sebelum itu yang lebih utama lagi adalah baik suami atau istri semestinya sebisa mungkin menjaga keutuhan rumah tangga mereka menyingkirkan kerikil kecil bahkan sampai yang besar sekalipun demi mulusnya sebuah hubungan bukankah menikah itu sunnah rasul yang paling membawa kenikmatan sekaligus berlimpah pahala dan kemuliaan tapi kenapa banyaknya pernikahan pada akhirnya harus berakhir pada sebuah kata cerai padahal sebelum menikah mereka telah mengikat janji setia untuk saling menjaga dan mencintai sampai maut memisahkan lupakah kita benar adanya iman adalah fondasi utama yang akan mementengi setiap pasangan dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam berumah tangga betapa indah dan bahagia sebuah pernikahan yang dibangun diatas keimanan kepada Allah dan diliputi kasih sayang semangat saling memahami serta diperkuat dengan keluasan ilmu dan budi bagerti pernikahan demikian adalah idaman bagi setiap dua insan sepasang bahtera yang dibinanya siap berlayar mengarungi samudera kehidupan yang demikian panjang terkadang berjalan mulus dan lanjar dan terkadang penuh badai gelombang sayangnya tak banyak yang bisa melewati semua itu termasuk aku dan Mas Rian pengkhianatan bagiku adalah kesalahan terberat yang sulit sekali untuk kudamaikan dengan jiwa hingga dengan sangat berat aku melatasnya tapi saat kini terlebih setelah melihat puteraku terus berharap bisa bersama kembali terasa jelas dalam tada keinginan untuk mencobanya tapi apa daya sisi lain hati meminta untuk menolaknya pula saat hati setengah diliputi kebimbangan tiba-tiba pintu kamar terketuk tak lama pintu itu pun terbuka dan mama muncul di sebaliknya dua netra mama menatap Aak yang masih berlinangan air mata Aak kenapa tanya beliau cemas Aak melepas pelukanku dan kini memeluk neneknya Aak nggak mau Bapak baru Oma Aak maunya Bapak Rian nggak mau Om Hakim tolong Aak Oma tolong katakan pada Om Hakim supaya tidak mendigai mama Hai tak hanya mama yang mendengar papa juga yang muncul dibalik pintu akhirnya ikut mendengar permohonan cucunya aku menebak sepertinya papa dan papanya Mas Hakim kini terlibat bisnis berdua untuk semakin eratnya jalinan kerjasama mereka mungkin timbul sebuah keinginan untuk menyatukanku dengan Mas Hakim tanpa Aak mungkin aku sulit untuk menolak jika itu papa yang minta tapi saat ini cucunya yang meminta apakah ia akan bersih keras menyodohkanku dengan Mas Hakim mengetahui papa masuk ke kamar wajah mama tertuju pada sang suami papa hanya tersenyum lalu mendekati Aak dan ikut mengusap kepala puteraku sudah jangan bersedih siapa sih yang mau menikah lagi mama ya enggak lah Aak nggak usah takut papa jaminannya kalau mama nggak akan nikah sama um Hakim tapi tadi Aak denger opa ngomong sama teman Oh itu kita cuma berandai-andai sudah jangan pikirkan hal ini lagi mama nggak menikah dengan siapapun wajah Aak menata papa opa janji nggak nyuruh mama nikah lagi Iya opa janji sudah ayo sekarang tersenyum Aak yang tadi bersedih kini perlahan tersenyum kembali suasana pun mulai hangat namun tak lama papa keluar disusul mama sabar ninggal mereka aku mengajak Aak untuk bertemu adiknya meski siang sudah bertemu tapi sudah tak sabar pengen mengendongnya lagi buah hati yang menjadi pelibur saat ini entah kenapa jika sudah bersamaan anak lelah lahir dan batin serasa terangkat sayangnya jika bersama anak-anak aku merasa waktu berjalan begitu cepat saat malam membentang tak ada sesiapa pun yang menyinggung soal kedatangan keluarga mas Hakim dan benar saja sampai jam sudah menunjukkan tepat di pukul 10 malam tak juga mereka kembali ke rumah ini apa sebenarnya yang sudah terjadi apa papa telah menghubungi papa mas Hakim dan membatalkan acara malam ini demi menjaga perasaan Aak entahlah apapun itu tapi nyatanya aku merasa lebih lega tak lupa untuk memantapkan hati malam ini aku berniat untuk melaksanakan sholat istihoro keesokan harinya papa batal meminjam mobilku sebab mobilnya sudah selesai diperbaiki usai menyusui Talita langkah ini bergegas menuju ke rumah sakit syukurlah tidak ada masalah aku langsung turun dari mobil dan berjalan memasuki lobi utama tak disangka Mas Hakim pun ikut masuk dan berbapasan denganku tak seperti biasa ia langsung menyapa kali ini lelaki itu membuang wajah aku tak tahu apa yang dikatakan bapak semalam hingga membuat Mas Hakim terlihat sangat enggan bertegur sabah kuhelah nafas berat ya Allah lindungilah hamba dari fitnah dunia dan jauhkan hamba dari orang-orang yang tidak menyukai diri ini ku abaikan sejenak perasaan tak enak pada Mas Hakim sebab disini aku dituntut untuk menjadi dokter secara paripurna jam terus bergulir hingga tiba saat istirahat aku dan Mas Hakim kembali berbawasan di koridor acunya dia bahkan lebih memilih membalikan badan daripada bertemu denganku saat sampai di rumah aku langsung menemui mama untuk mengklarifikasikan apa yang terjadi Mas Hakim seperti sengaja menjauhiku anggaplah itu hal biasa tidak apa mungkin itu reaksi kekecewaan karena semalam bapak sudah mewakilimu menolak lamaran keluarga itu aku menghala nafas panjang apa papa dan pak Chandra juga saling tidak enakan enggak pagi tadi mereka sudah berangkat bersama untuk urusan pekerjaan tenang aja pak Chandra sangat profesional tapi mereka sudah memberitahu bahwa kemungkinan Hakim akan menunjukkan reaksi marah dan kecewa karena memang tapiatnya seperti itu jika tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan lalu aku harus bagaimana apa aku berhenti bekerja saja dari rumah sakit itu jangan jika kamu berhenti maka hubunganmu dan Hakim tidak akan pernah kembali baik bersikap lah seperti biasa jika dia tak mau menyapa maka kamu lah yang lebih dulu menyapa aku menarik napas berat hari berikutnya aku mencoba menjalankan nasihat mama tapi aku justru dikacangin hari berikutnya pun demikian aku terus bersikap biasa saja tapi dia masih saja cuek sampai satu minggu berlalu mas Hakim mulai membalas senyumku ah benar kata mama batu saja bisa berlubang jika terus saja tertimpa air begitu pula hati manusia pasti akan melunak dengan sikap sabar dan doa yang kita panjatkan aku dapat bernafas lega sekarang bersambung 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 bersambung